Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Desainer muda Barli Asmaram ninggal dunia. Hal itu awalnya diketahui oleh unggahan Instagram Saskia Tsungkar pada hari Kamis 27 Agustus 2020 kemarin. Lewat unggahan itu, istri Irwansyah ini tidak memberikan banyak keterangan. Ia hanya mengunggah kebersamaan dengan Barli dan menuliskan sebaris dukanya. Hal tersebut dibenarkan oleh rekan seprofesinya, Rinaldi Yunardi. Ia menuturkan jika ia mendapat kabar jika Barli meninggal di Bali. Selama ini Barli begitu dikenal dengan karya-karyanya. Namun kehidupan pribadi, desainer berbakat ini tidak banyak terekspos. Kendati begitu, satu hal yang pernah diungkap yakni ia pernah mengidap sakit. Di tahun 2016 silam, Barli mengaku didiagnosa penyakit kronis. Diagnosa itu dinyatakan pada tahun 2010 dan membuatnya sempat aksen dari dunia fashion. Selama dua tahun, Barli tidak berkarya. Lebih lanjut, Barli enggan mengungkapkan sakitnya. Lantas ia kembali berkarya hingga memasuki tahun ke-20. Pria kelahiran 8 Maret 1978 ini rupanya terinspirasi oleh desainer Karl Leijerfeld, yang karyanya hingga usia sejak. Menurutnya, meski usia sudah 83 tahun, Karl masih memiliki banyak ide dan mampu menjadi konseptor kreatif untuk berbagai rumah mode papan atas. Barli sendiri sempat menunturkan jika ia tumbuh dengan keinginan menggeluti dunia fashion. Keinginan itu rupanya bertolak belakang dengan orang tuanya. Mereka ingin Barli menjadi tentara atau pebalap. Itulah yang kemudian membuat keinginan Barli tidak didukung. Kini Barli Asmara telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Ia meninggalkan begitu banyak karya di dunia fashion dan namanya akan selalu dikenal. Kami mengucapkan turut berbuka cita atas meninggalnya desainer berbakat tanah air, Barli Asmara.